Cermis, cerita misteri baraya, boleh percaya, boleh tidak, cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri baraya, boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam baraya, kembali saya hadir menemani malam hari baraya di kesempatan hari ini, hari Kamis malam ya. Tentunya saya Kak Ahmad hadir kembali di Ruang Dengar Baraya dengan obrolan-obrolan yang tentunya sangat asik untuk diobrolkan, bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi disini kita akan membahas tentunya sesuatu hal ataupun cerita di program kesayangan kita, cermis, cerita misteri baraya, boleh percaya, boleh tidak. Dan seperti biasa juga kepada kami ke inbox dari Baraya Kita Official, ada beberapa cerita yang dikirimkan yang tentunya nanti akan saya coba bacakan ya. Ataupun juga seperti biasa juga ada yang hadir pada malam hari ini menemani saya sambil bawa makanan ke studio, terima kasih ya. Ada juga yang melalui telepon, melalui WA juga menyapa-nyapa, terima kasih sekali lagi ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas atau saya akan mengajak Anda untuk kita ngobrolin ya. Ngobrolin perjalanan ini murni perjalanan saya pribadi, ini baraya. Kemarin saya sudah melakukan sebuah perjalanan, perjalanan yang begitu jauh, kurang lebih ya 5 jam melalui jalur darat ya. Dan melewati beberapa tempat, kemudian ada juga sampai kita di salah satu tempat yang memang tidak ada perumahan di situ ya. Jadi memang hanya kebun-kebun dan hutan-hutan gitu ya. Tapi sebelum nanti saya bercerita, seperti biasa ada teman saya yang selalu baik hati hadir ke studio ya. Membawakan makanan, kali ini beliau ini membawakan Bajigur dan Banrek Bandung ya. Halo Kang Atan, apa kabar? Halo kakak-kak, Alhamdulillah baik kakak. Kali ini membawakan oleh-oleh apa nih buat aku nih? Ya sesuai dengan suasananya ya, yang hangat-hangat. Betul, selain tadi ada apa? Banrek dan Bajigur. Banrek dan Bajigur, saya juga bawa Awug. Sebetulnya itu. Aduh, mantap kia-nya. Biar hangat ya. Betul, karena baru turun hujan ya tadi ya. Pada malam hari ini jadi mantap banget nih sambil mendengarkan cermis ya. Sambil nyuruputnya Bajigur dan Banrek. Nyuruput kopi, nyuruput. Kopi, Bajigur, Banrek, Awug. Ditambahku, Awug, Sabat. Oh, entah. Sabat. Sabat. Atau juga, identiknya itu Ulen Ketan. Aduh. Tapi hari Ulen itu soal dijadikan saja antaranya. Dengan sesaji itu Ayah Ulen. Oh, soal sih. Awug oke merennya. Awug oke dah. Awug mah jarang sih. Awug itu tapi filosofi makanan Awug itu berbentuk kerucut. Senanya Ayah Hartos naik itu sama dengan Tumpang. Nah, seperti itu. Nanti kita ngobrolkan tentang filosofi makanan ya. Karena pada malam hari ini mah kita, nih Kang Atan mau apa ya. Mau seperti biasa saya mau ada menceritakan. Alkisah, alkisah. Cing Kang Atan, Ayah cerita apa sih di apa ya. Di minggu iya Kang Atan Kamanawai mungkin Ayah cerita Anu dibagi tuh tentang cerita misteri yang dialami gitu. Atau Ayah Anu bercerita karena... Yang aneh, yang kasat mata seperti itu. Karena pasti Ayah Wainya. Maksudnya tuh pasti ada terus nih Baraya. Ari ngomong ke Nuki Tuma, desok Ayah Wainya gitu. Bener tak? Cerita nah apa sih, cerita apa nih. Karena Ayah tuh. Pesatunya, ada gak sih kira-kira keheranan yang sampai sekarang ya belum terpecahkan gitu. Menjadi misteri gitu. Kalau yang dialami tuh minggu-minggu kemarin ada sih. Gini ngakak ya, kan di samping rumah saya tuh lagi bikin rumah lagi. Belum jadi ya, belum jadi. Oke, dulunya rumah itu pohon tempat awi-awi naun ya. Namun di lembur mah, siga naun sih. Bambu. Pohon bambu gitu kan. Bambu. Tempat misalkan bisa jadi adem seperti itu kan ya. Tangkal awi cek bahasa Sunda. Makannya. Nah gitu. Nah sama yang punya rumah itu, punya tanah. Dibabad lah. Dibabad sampai itu. Terus. Nawarin ke saya. Nah tan, sok beli. Tahu jadilah. Nah. Berapa pak sih ini-ini. Udah. Dibikinin aja rumah. Jadi si tangkal awi itu udah. Gak ada aja. Nah dibikinin rumah. Oh jadi. Si tangkal mimitinya. Awal mulanya itu. Jadi kebon awi gitu ya. Mau dibikin rumah. Oh oke. Terus kumahata. Nah. Udah jadi rumah. Biasa ini-ini. Nah. Pelahan sematan kan di. Di. Kerami. Di pasangan ini-ini. Pokoknya supaya bisa. Dipakai untuk ya. Santai-santai lah. Nah kebetulan kan sekarang jamannya. Tetangga-tetangga itu. Suka botram seperti itu. Kumpul-kumpul. Nah suka di rumah yang kosong itu. Tapi di bawahnya. Kamar mandi. Dapur itu udah beres. Sudah tinggal pakai. Ya suka dipakai. Kalau misalkan botram-botram itu. Masaknya di situ kak. Atau juga masak di situ. Suatu malam. Lagi asik-asik. Nyanyi. Kayak karaokean gitu. Ada salah satu si ibu. Padahal. Jauh ya. Mau ketangga ke bawah tuh. Dia. Kayak mau duduk gitu. Di kursi. Eh gak taunya tuh. Jatuh ke bawah. Terus-terus. Sampai guling-guling. Berguling-guling terus. Berguling-guling itu. Sampai ke bawah. Udah berhenti guling-guling lagi. Tapi si ibunya tuh kayak yang gak. Apa. Yang gak ngerasa sakit. Kayak yang biasa kita yang. Yang ngeliatnya. Sampai histeris. Oh tapi kudiyama tidak terasa. Eee. Namanya. Tidak terasa nyeri. Iya. Padahal. Itu tuh gue golepakan gitu ya. Gulitikan di tangga. Gulitikan. Tangganya tuh tangga yang belum jadi. Masih si. Eee. Kasar-kasar tangganya itu. Eee. Nah. Yang ditakutkan kan bisa jatuh ke bawah. Eee. Bisa lebih parah lagi. Oke oke oke. Nah gitu tuh si ibunya tuh masih bisa berdiri ini. Kita yang ngeliatnya. Eee. Malah yang histeris. Sambil ngerit-gerit gitu. Jadi. Eee. Ari setelah kejadian tersebut. Si. Si ibunya. Maksudnya tuh apa yang dia rasakan sih kan. Kita ngeliatnya dia jatuh. Pas ditanya. Apa sih sebenernya dia. Tapi Cena. Enggak. Enggak kayak yang. Enggak sakit. Awalnya mah. Oke. Nah berapa hari kemudian. Baru kan. Kita tuh sebagai tetangga takut ya. Pagi-pagi sama saya. Udah dikasih. Oke. Obat untuk. Pegel-pegelnya. Oke. Nah. Baru terlihat tuh. Dua hari setelahnya mungkin. Baru ada kelihatan. Hitam-hitam. Seperti itu. Oke. Itu menjadi suatu keheranan tersendiri ya. Kenapa ya bisa seperti itu. Ada agak jauh. Kok kenapa bisa. Jatuh ke situ. Padahal agak jauh. Oke. Nggak tau kusinnya. Yang. Nyerodot. Kayak gitu. Bisa aja ya. Kata saya tuh. Oh mungkin kusinnya. Atau posisi kita duduknya. Nggak pas. Bisa aja. Oke. Jadi apa namanya. Baraya memang kadang. Kalau kita melihat sesuatu cerita yang misteri tuh. Memang kita tidak. Jawabannya tuh. Kenapa ya. Bahkan ada yang tidak terpecahkan. Itu kenapa bisa terjadi. Kalau bisa secara logika. Di apa ya. Di cerna. Kok bisa. Kok bisa. Hanya. Ya itu tadi. Boleh percaya. Boleh tidak kan. Seperti itu. Gitu. Aduh terima kasih ya Kang Atan ya. Berbagi cerita pada malam hari ini. Pokoknya. Ayawe cerita nanti si Kang Atantenya. Iya mah. Si bapak pencerita. Suga. Tapi terima kasih loh. Kang Atante meni baik. Bagarnya. Suka berkunjung kesini. Ke studio. Ke Baraya. Bawain makanan. Gitu ya. Ngomong kemong bawa nanti baso. Naundainya. Bikocok. Gitu ya. Gitu kan. Nanti main sama Kahana kesini ya. Diajak si Kahana-nya ya. Oke. Kang Atan mau disini dulu sama aku. Mau keluar dulu yang sebat-sebat hula. Oh iya mah. Oke. Kelah sabar ya. Kita saya mau cerita dulu nih. Karena cerita saya belum beres ini. Oke. Saya gak ceritain untuk Baraya ya. Jadi. Cerita nantinya perjalanan malam yang mencekam. Kemaren tuh ya. Siap-siap. Dilanjut. Nungun Kang Atan. Iya. Nah itulah Baraya tadi. Nah itulah Baraya tadi. Apa ya. Mengenai cerita dari teman saya nih. Kang Atan yang tadi punya. Cerita misteri yang tidak terpisahkan ya. Tentang ada. Apa. Suatu kejatuhan ya. Ada yang terjatuh. Tapi ternyata dia itu sebenarnya antara. Kalau misalkannya di. Dikaitkan mungkin. Ayah nunarik gitu ya. Atau mungkin dia memang. Jatuh sendiri gitu kan. Aneh. Terus dia. Anehnya juga dia gak merasa kesakitan. Katanya padahal. Jatuhnya parah. Itu kan. Mungkin si ibunya punya. Pelindung. Itu kan ada yang tarung. Atau apa itu. Gak tau juga ya. Tapi yang jelas Baraya. Saya tuh. Mau cerita. Perjalanan kemarin. Di. Di sebuah tempat gitu ya. Tempatnya cukup jauh. Karena saya menempuh waktu itu. Kurang lebih 5 sampai 4 jam. Dan. Yang paling. Ini. Saya tuh bertiga. Jadi ada adik. Ada adik saya sama suaminya. Kemudian saya juga bawa. Anak bayi. Berusia 10 bulan. Dan juga saya. Bawa daging segar. Atau makanan di. Bagasi mobil ya. Jadi. Saya memang. Mau. Pergi. Ke kampung. Ke kampung halaman gitu. Perjalanan dari Bandung. Nah kemarin itu. Ini bener-bener. Kenapa disebut mencekam. Karena selama. Saya di perjalanan. Dalam mobil tersebut. Itu memang yang saya rasakan. Itu ya Baraya. Agak sedikit menakutkan. Kenapa menakutkan. Karena. Kalau misalkannya. Di. Di notice sekarang. Di ingat. Kemarin itu malam Jumat Keliwon. Terus. Kondisinya tuh. Bawa bayi. Gitu kan. Terus. Bawa daging segar. Yang katanya kan. Apa ya. Yang katanya kan. Banyak mitos yang beredar. Bahwa. Yang namanya. Daging segar. Dan juga. Ada bayi. Itu kan. Biasanya ada beberapa. Maluk halus yang memang. Senang dengan. Hal seperti itu. Gitu kan. Aku baru sadarnya. Itu sekarang-sekarang. Gitu kan. Tapi overall. Alhamdulillah sih. Gak terjadi apa-apa ya. Di perjalanan. Cuman memang mengalami. Kejadian. Dan kejadian. Ya sedikitnya. Bikin. Mencekam. Dan. Kayak. Apa ya. Namanya tuh. Kayak. Aduh. Gitu kan. Ternyata. Karena. Karena selama ini. Saya sering bawain cerita misteri. Mungkin ada beberapa yang terpanggil. Dan. Kayak menarik mereka. Gitu. Jadi. Ceritanya itu. Pergi dari Bandung itu. Pukul 9 ya. 9 malam. Kita pakai tol. Gitu ya. Lewat jalan tol. Maksudnya. Melewati perkotaan dulu. Kemudian. Sampailah kita di. Tempat. Pelosok. Karena. Aku tuh tinggal di pelosok ya. Di kampung gitu. Tempatnya di Garut Selatan. Nah. Memang. Daerah tempat aku ini. Kalau malem-malem itu. Apa ya. Memang tidak. Hampir tidak ada orang yang lewat. Karena jarang gitu ya. Jarang. Jarang ada mobilitas. Di pada malam hari. Karena memang. Kontur jalannya itu. Berkelok-kelok. Terus. Di bawahnya itu ada. Jurang. Kadang ada jurang yang dalam. Gitu ya. Ke bawah. Terus. Juga di kanan itu tebing. Terus. Kayak penerangan juga. Belum. Banyak banget. Gitu ya. Penerangan jalannya. Gitu ya. Jadi memang. Rutenya cukup. Mengerikan. Apalagi kalau misalkan. Kita baru pertama ya. Kalau misalnya udah pernah. Pasti udah tau ya. Rutenya udah pernah. Kita alamin. Nah. Akhirnya sebelum melewati. Perkebunan. Aku udah. Udah. Udah feeling gini ya. Maksudnya itu memang. Main set ya. Dari awal dulu kayak. Aduh. Kayaknya ini. Apa namanya. Bakalan ada sesuatu. Kamu mikirnya udah. Udah kesitu gitu kan. Akhirnya terkejadian gitu kan. Nah. Pas sebelum lewat. Sebelum lewat. Kebun sama hutan itu. Akhirnya aku bilang. Ke ini. Apa. Tolong periksa dulu. Kendaraan ya. Takutnya kan. Takutnya mogok atau gimana. Kan. Misalnya tiba-tiba bannya. Kempes. Aduh. Itu enggak banget ya. Dan itu tuh. Jam. Sebelas lewat tiga puluh loh. Bayang ya. Sebelas tiga puluh. Akhirnya setengah dua belas. Kita dapet pembensin. Terus kita akhirnya. Isi angin juga. Ya segala macem. Diperiksa. Akhirnya udah kita jalan gitu kan. Nah. Akhirnya. Awal-awal ya. Udah lah. Enjoy aja. Karena memang. Nggak ada. Apa. Mesti ada rumah. Mesti ada. Apa. Orang-orang disitu. Mungkin. Ya ada perumahan gitu. Ada kehidupan. Ada yang jualan. Akhirnya tiba-lah kita di. Suatu rute. Yang memang. Kurang lebih beberapa kilo. Itu tidak. Tidak ada kehidupan. Dalam arti kehidupan. Manusia. Tidak ada rumah disitu ya. Tidak ada rumah. Pokoknya itu hanya kebun-kebun. Yaitu kebun teh. Kebun sayuran. Ada pohon-pohon. Gitu ya. Jadi. Rute-nya seperti itu. Aku disitu udah baca-baca. Kondisi aku udah. Aku bawa bayi. Terus bayi itu udah kayak. Mau nangis gitu ya. Aku langsung baca. Doa-doa. Segala macem. Gitu kan. Minta pelindungan. Segala macem. Ya udah. Akhirnya mulai deh. Gitu kan. Ngeliat kiri-kanan. Apa namanya. Udah kayak. Merinding. Merinding banget. Gitu kan. Kita ngelewatin. Ngelewatin. Apa ya. Kayak tebing. Tapi tebingnya itu. Bebatuan. Gitu kan. Terus. Aku bilang ke. Ke adikku yang bawa kendaraan. Udah aja kita jangan mepet ke kiri. Jangan mepet ke kiri. Gitu kan. Karena aku tuh kayak takut. Gitu kan. Jangan mepet ke kiri. Mereka udah lah. Agak ke kanan aja. Soalnya kalau malem-malem. Memang gak ada kendaraan. Ataupun orang yang lewat situ. Ternyata bener gak ada. Satupun aku menemukan motor atau mobil yang lewat. Di jam itu. Dan itu tepat di pukul 12. Ya. Di pukul 12 aku lewat situ. Akhirnya. Udah mulai tuh. Ada lokasi. Ngelewatin lokasi kecelakaan. Jadi. Di tempat tersebut. Setahun yang lalu. Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri. Ada. Tiga kecelakaan yang terjadi. Ya. Berturut-turut. Setiap tahun disitu memang selalu ada kecelakaan. Gitu kan. Entah itu ada motor yang terperosok. Ataupun misalnya karena mobil. Terguling. Ya. Dan yang paling parah. Adalah ada kecelakaan mobil travel. Dimana dia itu. Korbannya itu tewas. Berapa orang. Tiga orang. Disitu. Di tempat itu. Gitu kan. Itu yang paling bener-bener. Ngebuat aku. Takut. Gitu ya. Akhirnya. Lewat disitu. Lewat lokasi tersebut. Dan ternyata. Benar-benar. Ngerasain banget. Yang namanya bulu kuduk. Merinding banget. Pas lewat situ. Jadi. Kondisinya itu. Jadi. Katanya tuh kejadiannya itu. Ada dua tiang listrik disitu. Jadi. Mobil itu kan. Harusnya dia belok-belok gitu ya. Nah. Entah kenapa. Dia itu malah. Lurus. Sehingga. Sisi kanannya itu. Kena. Tiang listrik. Dan mobil itu terjun bebas. Ke jurang. Sedalam. Lima meter. Ya. Dan itu kejadiannya tuh. Malam hari juga. Akhirnya aku baca. Pas disitu. Ya kan. Mobil berjalan perlahan. Tiba-tiba. Gitu. Mobil tuh tiba-tiba. Kayak. Mau mogok. Itu bener-bener langsung. Adik aku itu. Langsung teriak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kata dia. Dan dia. Kayak dia. Ngeremen dadak. Dan dia mau berhenti disitu. Aku gak tau kejadiannya apa. Tapi aku langsung. Istighfar. 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 Aku bilang. Udah lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Aku bilang. Lanjut aja. Lahulah gak ada apa-apa. Lanjut aja. Lanjut. Lanjut. Dan ternyata. Aku gak tau. Tiba-tiba adik aku tuh. Kayak ngeracau. Ngomong sendiri. Gitu ya. Ngomong sendiri segala macem. Pake bahasa Sunda. Kayaknya dia ngobrol dengan. Dengan orang. Gitu kan. Aku tidak mau. Apa ya. Aku. Yang penting dia sadar. Aku bilang. Ih takut juga. Gitu kan. Dia bawa mobil. Terus tiba-tiba ngomong. Atau pikirnya nih. Kemana. Mau berhenti juga. Berhenti juga takut. Mau dilanjutin juga takut. Aduh ini gimana. Gitu kan. Akhirnya. Aku. Ini ya. Pundaknya. Astagfirullah. Istighfar. Istighfar. Ini dia kembali. Kita ngelanjutin perjalanan. So, aku bilang. Yuk kita baca-baca doa. Baca istighfar. Baca segala macem ya. Karena. Kau seorang muslim. Aku baca-baca doa. Apa. Ayat kursi. Segala macem. Aku gak berhenti. Dan alhamdulillahnya tuh. Bayi yang aku bawa ini. Dia tidak menangis apes sekali. Dia benar-benar tidur ya. Aku udah baca. Aku udah baca doa. Itu aku gak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya tiba. Di rumah. Itu pukul 1 dini hari. Dan akhirnya. Aku tanya ke adik aku. Gitu kan. Sebenernya. Kamu lihat apa. Di tadi. Di jalan itu. Gitu kan. Katanya dia kaget. Karena memang dia bisa ngeliat gitu ya. Maksudnya sesuatu. Menunjukkannya tuh ke dia. Kalau ke aku tuh kayak. Kerasa ininya aja. Merindingnya itu kayak. Apa sih. Kayak. Bukan. Kalau bahasanya tuh baal. Atau apa ya. Kayak. Tubuh tuh kayak merinding gitu. Dingin banget. Sampai. Bulu-bulu tuh kayak. Berasa berdiri semua gitu. Terus aku tanya. Kamu sebenernya tadi lihat apa. Gitu kan. Ternyata dia jawab. Dia ngeliat. Ada dua sosok. Yang mau. Kelindes. Sama dia. Terus sosok itu kayak. Tiba-tiba. Muncul. Yang satu. Katanya tangannya. Berdarah-darah. Dan kayak mau patah. Yang satu lagi. Mukanya hancur. Penuh darah. Dan tiba-tiba. Katanya dia. Ikut ke dalam. Ngedeketin bayi. Dan duduknya. Di samping aku. Dua-duanya dong. Di jog belakang. Akhirnya. Makanya dia. Kayak. Berdialog. Ngomong itu. Dia bener-bener gak sadar. Dan dia. Ingin ya. Ingin. Mengusir. Menjuruh dia. Untuk turun. Gitu. Dan ternyata memang. Dialog yang terjadi itu. Katanya sih. Dia minta. Didoakan. Gitu. Akhirnya. Udah nyampe rumah. Aku gak tau. Adik aku tiba-tiba. Kayak tidur gitu. Pusing kepalanya. Minta air putih. Didoakan. Alhamdulillah. Kita baca doa. Gak ada yang. Ngikut satupun. Ya. Jadi intinya. Bener-bener ya. Di perjalanan. Pada malam hari itu. Kalau. Gak berdoa. Gak minta perlindungan. Kita gak tau ya. Nasib kita gimana. Gitu. Karena kan. Kalau yang kayak gitu. Biasanya dia nyari temen juga kan. Gitu. Baraya. Aduh. Pokoknya. Itu salah satu cerita. Yang memang bener. Aku alamin sendiri. Ya Baraya. Sampai sekarang. Aku kayak. Bener gak sih. Adik aku tuh ngelihat. Ngelihat. Yang seperti itu. Atau. Memang dia hanya halusinasi. Atau bagaimana. Ya itu terserah Baraya. Mau percayamu tidak. Yang jelas. Itu adalah cerita. Aku pribadi. Ya Baraya. Oke Baraya. Terima kasih ya. Yang sudah. Menyimak. Cermis pada malam hari ini. Baraya mau beristirahat. Mau tidur. Jangan lupa berdoa. Ya. Dan juga. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Selamat malam. Dan sampai ketemu. Di cermis berikutnya. Demikian. Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri. Silahkan kirim data audionya. Melalui email. Markombarayakita.gmail.com Atau silahkan datang langsung. Ke studio Baraya kita. Di jalan peta 168E. Kota Bandung. Sampai jumpa. Di cerita misteri selanjutnya. Cermis. Cerita misteri Baraya. Boleh percaya. Boleh tidak. Baraya kita. Berita positif dan inspiratif. Serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.